Assalamualaikum Nah ini Aku lagi ngerebus pisang Udah selesai, udah mateng ya teman-teman Terus juga ini ada cumi asin Udah aku cuci Dilanjut lagi ya teman-teman Nah ini juga aku masak nasi Buat teman-teman semua Aku ucapkan terima kasih Yang sudah mengklik channel youtube aku Dilanjut ya teman-teman Nah ini aku mau ngulek Jadi ini bumbu buat oncom Tadi aku beli oncom itu satu Aku beli 1500 Terus juga tadi aku beli cumi asin Aku beli seberapa Atau berapa ya aku lupa itu 28 ribu Terus juga tadi aku beli Apa namanya Beli apa Tadi aku lupa ya teman-teman Oke dilanjut aja ke videonya ya teman-teman Untuk bumbunya Aku pakai bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai merah Dilanjut teman-teman Nah ini tempenya Aku potong-potongin dulu Oh iya tadi aku beli tempe Aku beli Separuh aja Aku beli 3000 Dilanjut ya teman-teman Nah ini aku mau repil Apa namanya Mejin Mejin sasa Kebeneran sudah habis Jadi sekalian aja Aku repil sebelum aku masak Dilanjut ya teman-teman Nah ini aku taruh ke tempatnya lagi Terus aku ambil Tempat yang satunya Jadi aku mau repil Lada Lada Nah ini juga ada Lada Ada Tiga bungkus Kalau gak salah Jadinya mau aku Repil sekalian ya teman-teman Mumpung aktivitas Aktivitas aku Di dapur Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Untuk semuanya Dan yang baru Menemukan channel youtube aku Selamat datang Dan salam kenal Dari aku Bunda Saima Jangan lupa dukungannya Dengan cara Like, Comment, Share, Subscribe Dan tombol loncengnya Diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan Setiap aku Upload video Nah itu Aku lagi Iris-iris Bawang merah Terus jahe Terus juga ada Cape merah Terus juga ini Cape rawit Jadi ini Buat Apa namanya Buat cumi asin ya teman-teman Nah ini yang terakhir Aku pakai Tomat Aku pakai satu Nah ini aku Potong-potong dulu Buat potong-potong tomatnya Aku kayak gini aja ya teman-teman Oke Dilanjut Nah ini Cuminya Aku cuci lagi Tadi udah aku Rendam pakai Air hangat ya teman-teman Tapi ngerendamnya Jangan lama-lama Oke Dilanjut lagi teman-teman Nah ini aku lagi Ngerebus air Karena pasu Mau bikin Teh manis Buat Temannya Pisang Apa Pisang tadi ya teman-teman Aduh apa namanya Tuh kan aku jadi lupa Pisang rebus ya Allah Ya Tuhanku Oke Dilanjut lagi ya teman-teman Nah tadi aku ambil minyak Sekarang aku mau tuang dulu Aku pakai minyak yang baru aja ya teman-teman Nah ini aku taruh lagi ke tempatnya Terus Dilanjut lagi Ini mau aku tumis dulu Jadi ini lagi aku Ongseng-ongseng Jadi maaf ya teman-teman Kalau misalkan ada ucapan aku Yang salah atau kurang berkenan Sekali lagi maaf Dan semoga apa yang Aku share ini kalian suka Dan kalau kalian berkenan Boleh kalian share Sekali lagi apa yang aku share ini adalah Seputar Kegiatan aku Sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Di rumah Dari masak Beberes rumah Dan aktivitas yang lainnya Dimanapun kalian berada Aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga Pastinya sama ya teman-teman Yang beda itu hanya tempat Dan waktunya aja Intinya Mengerjakan pekerjaan rumah Oke dilanjut Tadi udah aku kasihin Kecap Aku kasihin Garam Mecin Nah ini yang terakhir Aku kasihin Gula pasir Nah sekarang tinggal Aku aduk-aduk aja Jadi seperti biasa ya teman-teman Masakan aku Gak pernah ada yang ribet Aku kalau masak Buat setiap harinya Yang simple-simple aja Yang murah meriah ya teman-teman Nah ini Aku pindahin ke mangkuk Karena sudah mateng Alhamdulillah teman-teman Masakan aku yang pertama Sudah selesai Sekarang dilanjut lagi Aku mau goreng Oncom Nah disini Untuk teman-teman semua Ada yang Suka gak nih Sama Oncom Ini murah meriah Tapi enak Bikin perut kenyang Teman-teman Biasanya suka aku pakein Daun bawang ya Cuman karena gak ada Jadi Aku pake ala kadarnya aja Nah ini juga udah mateng aja Jadi Buat masaknya Aku skip aja Biar gak kelamaan ya teman-teman Alhamdulillah Masakan aku Yang kedua sudah mateng Nah ini teman-teman Ini yang terakhir Aku goreng Tempenya Biasanya Cuman aku goreng aja ya teman-teman Tapi sekarang Aku tepungin Jadi apa namanya Aku pake bumbu racik Dari indopood Kayaknya enak ya teman-teman Karena aku belum pernah nyoba Jadi Ini tadi aku belanja Sekalian aja Aku beli Bumbu racik Oh ya Buat bumbu racik Di rumah aku itu Sekitar 3000 Oke teman-teman Untuk tempe gorengnya Sudah selesai aja ya Aku goreng-gorengnya Nah ini juga Untuk gorengan Yang terakhir teman-teman Nah ini yang Ketinggalan Tinggal satu Jadi Aku angkat Oke teman-teman Selesai aku masak Tempe goreng tempe Terus kompornya Aku matiin aja Nah ini teman-teman Terakhir masakan aku Sudah mateng Tempe tepung Atau tempe goreng Selesai Masak Nggak jauh-jauh ya teman-teman Kalau habis masak itu Ya Nyuci piring Ya Bersihin kompor Ataupun Mengerjakan Pekerjaan yang lain Nah ini Karena Aktivitas aku di dapur Jadinya Sekalian aja Aku cuciin ya teman-teman Jadi yang pertama Yang aku cuci itu Gelas dulu ya Nah ini gelas Yang bekas pasu Apa namanya Bikin teh ya teman-teman Jadi waktu aku Bikin tehnya juga Nggak aku record Nah ini Untuk yang keduanya Yang mau aku cuci Sendok-sendok dulu ya teman-teman Biasanya teman-teman itu Kalau lagi nyuci piring itu Suka ada Mana dulu nih Mau yang dicuci Atau Apa aja yang mau dicuci Kalau aku kadang suka Apa aja ya teman-teman Nggak mesti harus Gelas dulu ya Jadi kadang suka piring dulu Ataupun yang lain dulu Yang penting Intinya tetap sama ya teman-teman Dicuci Nah untuk seponnya juga Biasanya suka aku Bersihin dulu ya teman-teman Jadi nggak Bau amis Nah ini untuk cuci sendoknya Sudah selesai Jadi sekarang tinggal Aku bilas-bilas aja Ini yang tadi bekas masak ya teman-teman Oke dilanjut Nah ini piring Waktu Apa Aku cucinya Nggak aku record Jadi pas aku bilasnya aja Aku record ya teman-teman Jadi sekali lagi Semoga teman-teman Nggak pernah bosan Untuk selalu hadir Berkunjung ke channel youtube aku Buat Dukungannya Biar aku semakin semangat Untuk bikin konten Kegiatan aku Sehari-hari seperti ini ya teman-teman Kegiatan yang berulang-ulang Setiap harinya Yang pastinya Tetap enjoy dan happy ya teman-teman Jadi Apapun itu pekerjaannya Kalau kita Nikmatin Pasti hasilnya juga akan Memuaskan ya teman-teman Nah ini kegiatan aku Yang terakhir teman-teman Ngebersihin kompor Tadi aku pakai sabun Pencuci piring Oke teman-teman Nggak kerasa Akhirnya aktivitas aku selesai juga Jadi Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Buat semuanya Yang sudah hadir Yang Sudah menonton video aku Dan yang sudah menemani Aktivitas aku Dari awal Sampai selesai Aku ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan sekali lagi Kalau ada kekurangannya Maaf ya teman-teman Oke Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.